selama 20 tahun, setelah asasins mengalahkan templar di london, kota menikmati kemampuan tertentu alright, kemarin kita sudah mengetahui perjuangan Jacob dan Evie untuk menghancurkan sindika templar di london setelah berhasil mendepak templar dari london, 20 tahun kemudian atau tepatnya di tahun 1888 kota london memiliki ancaman baru, yaitu seorang penjahat yang dikenal dengan sebutan Jack the Ripper ia memutilasi para pelacur dan menyebarkan teror di london, sehingga hari-hari para penduduk london tidak tenang dengan adanya kehadiran Jack yang mengancam kehidupan mereka sebelum cerita lebih lanjut, gue mau bilang aja kalau ini DLC World banget, dari segi cerita maupun gameplaynya gue sangat terkesan apalagi karena dibalut dengan sedikit gender thriller jadi lumayan buat memacu adrenalin oke kita masuk ke ceritanya, diawali ketika Jacob yang mencoba berbicara dengan Arthur Weversbrook Arthur adalah seorang pemilik percetakan koran yang menerbitkan surat ancaman dari Jack, sehingga para warga semakin mengenal dan takut akan sosok Jack Jacob memintanya untuk berhenti menerbitkan surat-surat Jack yang membuat para warga London ketakutan, karena itulah yang diinginkan oleh Jack tak lama kemudian, Nellie yang salah seorang teman Jacob dari Brattle datang mendatanginya ia mengatakan bahwa Jack melakukan pembunuhan lagi kepada teman-temannya di TKP, Nellie melihat bahwa yang dibunuh adalah Katie dan Lizzie Jacob pun menyuruh Nellie untuk pergi ke tempat aman sambil memberikannya sekantong uang di TKP, Jacob melihat ada pesan yang ditinggalkan Jack untuknya Jack mengatakan bahwa perlu berapa asasin lagi yang mati agar Jacob tersadarkan disini maksud Jack memang masih samar, tapi nanti akan diceritakan di kemudian waktu Jacob menyadari bahwa Jack sedang mengawasinya, dan kemudian ia pun pergi dan mencoba kabur dari Jack akan tetapi, Jack terus membunuh polisi yang berada di sekitar yang membuat Jacob harus menampakkan dirinya untuk menghentikan kekejaman Jack akan tetapi, ketika Jacob bertarung melawan Jack, Jacob babak belur dan kemudian Jacob segera kabur ke tempat persembunyiannya sayangnya, Jack berhasil mengikuti Jacob, lalu mereka pun kembali bertarung dan Jacob semakin tersudutkan selama pertempuran mereka, Jack mengatakan tentang Creed dan juga tentang Jacob yang sebenarnya mengetahui identitas Jack akan tetapi, Jacob tidak bisa menguak hal tersebut karena akan menghancurkan namanya beserta nama asasin dan kemudian, Jack pun membunuh Jacob dengan pisau yang dipegangnya sebulan kemudian, Evie yang baru saja pulang dari India karena dikirimi surat oleh Jacob dipanggil oleh Frederick Frederick menjelaskan kepadanya tentang Jacob yang menghilang ketika mencari keberadaan Jack Frederick juga membawanya ke TKP korban pertama yaitu Mary Ann Nichols atau Frederick mengenalnya dengan nama Polly di perjalanan, Frederick menjelaskan bahwa Whitechapel sudah dipenuhi dengan kriminalitas dan juga sudah digenggam oleh teror dari Jack the Ripper lalu, sesampanya di TKP, Evie mencoba merekonstruksi pembunuhan Polly dan menemukan cincin asasin yang Polly lempar sebelum kematiannya setelah itu, Evie menanyakan opini Frederick akan kematian Polly dan keterlibatan Jacob dalam hal tersebut namun, Frederick tidak bisa berpikir dan lebih memilih memberitahu tempat Jacob tinggal mungkin Evie akan menemukan sesuatu di sana Evie pun pergi ke tempat tinggal Jacob lalu mencari sebuah petunjuk di sana Evie menemukan bekas perkelahian, Spike, Firbong, surat dari Jack dan juga foto ketika Evie, Henry, Jacob beserta anak didikannya yang biasa disebut Jack the Light berada di India dan terakhir, sebuah surat yang Jacob tinggalkan untuk Evie di dalam surat itu, Evie diberi petunjuk untuk menemui Nellie sebagai informasi tambahan, jadi Spike dan Firbong itu merupakan dua buah senjata yang dipakai asasin India untuk menakuti lawannya ketika kita menggunakan Spike dan Firbong, ada semacam gas yang keluar yang menyebabkan halusinasi sehingga mereka ketakutan yang walaupun ketika dipakai oleh Jack, ia menggunakan Spike dengan cara yang sadis contohnya ditancapkan ke dalam perut musuhnya dan membuat musuh sekitar takut karena hal yang nyata setelah mendapatkan petunjuk, Evie pun pergi mencari Nellie ke Brothel terdekat namun temannya mengatakan bahwa Nellie sedang dibawa menuju ke Lady O Evie pun mengikuti kereta kuda yang membawa Nellie hingga ia sampai di Canway Mansion yang saat ini dipakai oleh Lady O yang sedang berbicara dengan para pekerja au-au lalu Evie menyusup ke dalam mansion dan menemui Nellie namun Nellie mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbincang-bincang karena jika Lady O melihatnya, maka Nellie akan dibunuh Nellie hanya bisa memberitahu pesan yang Jacob tinggalkan Jacob mengatakan bahwa Evie perlu membunuh Lady O untuk menemukan Jack ketika Evie berbicara dengan Nellie, Lady O menyadari kehadiran Evie Lady O pun menyuruh anak buahnya membawa Nellie dan kemudian pergi Evie mencoba mengejar Lady O yang pergi menggunakan kereta kuda akan tetapi ketika Evie berhasil mengejar kereta kuda dan membukanya di dalamnya ternyata hanya ada Nellie dan itu merupakan sebuah cara untuk mengulur waktu selagi Lady O kabur ke Owers Manor disini Nellie menambahkan bahwa Lady O adalah mata dan telinga Jack di London jadi sebenarnya Lady O atau Halloween Owers bekerja sama dengan Jack Lady O menjadikan Jack sebagai tempat perlindungan untuk para pelacur jadi siapapun pelacur yang patuh maka akan aman dan yang membangkan nyawanya akan terancam Jack sendiri mendapat keuntungan dari informasi yang Lady O dapatkan dari para pelacurnya di seluruh kota maka dari itu Lady O disebut sebagai mata dan telinganya Jack mengetahui hal itu Evie mendatangi Lady O di Owers Manor yang berada di bagian barat London lalu membunuhnya agar membuat Jack keluar dari persembunyiannya di Owers Manor juga Evie menemukan sebuah foto yang di dalamnya ada foto Arthur Weversbrook dan beberapa orang lain yang gambar mukanya sudah pudar dari Lady O, Evie mengetahui bahwa orang-orang yang mukanya pudar sudah mati dan target selanjutnya adalah Arthur setelah itu pun Evie segera kabur dari Owers Manor lalu mencari keberadaan Arthur Evie kembali bertemu dengan Frederick untuk mencari informasi tentang keberadaan Arthur namun Frederick memperlihatkan koran yang baru saja diterbitkan koran itu berjudul Murder at Owers Manor atau pembunuhan di Owers Manor lalu Frederick mengatakan bahwa ada saksi yang melihat pembunuh itu mirip dengan Evie dan juga Frederick mengatakan bahwa ia tidak bisa membela Evie terus-menerus karena seharusnya ia berada di penjara karena telah melakukan pembunuhan di Owers Manor disini Evie tidak mendengarkan Frederick dan fokus terhadap pemilik dari koran yang menerbitkannya yaitu Weversbrook Evie kemudian meyakinkan Frederick bahwa ia bisa menemukan Jack akan tetapi sebelum itu ia harus menemukan Arthur terlebih dahulu sebelum Jack menemukannya Frederick pun mempercayainya dan memberi tahu bahwa Arthur memiliki tempat tinggal di dekat St. Paul Cathedral Frederick juga menyuruh Evie keluar dari kantornya lewat jendela agar keberadaannya tidak diketahui Evie lalu pergi mencari Arthur dan melihatnya sedang dikerumuni oleh Rux Evie kemudian menyelamatkannya dan menanyakan apa yang terjadi Arthur pada awalnya mendapatkan surat dari Jack lalu memberikannya ke polisi polisi mengidentifikasi bahwa surat tersebut asli dan menerbitkannya berharap seseorang mengetahui siapa Jack dengan melihat tulisan tangannya akan tetapi kerjasama Arthur dengan pihak kepolisian tersebut diketahui oleh Jack dan kemudian ia mendapatkan surat ancaman karena telah bekerjasama dengan polisi setelah mendapat ancaman Arthur menerbitkan kembali surat Jack yang lain tanpa berbicara kepada polisi terlebih dahulu namun di kemudian waktu Arthur tidak menerbitkan surat itu lagi karena diyakinkan oleh Jacob dan juga anaknya Arthur yang seorang jurnalis karena itu akan membuat Jack semakin ditakuti dan sebagai akibatnya anaknya Arthur sekarang ditangkap oleh Rux anak buah Jack jadi tadi sebelum diselamatkan Evie Arthur berupaya menyelamatkan anaknya dengan menjanjikan bahwa ia akan mengikuti semua permintaan Jack namun setelah bertemu dengan Evie Arthur menunjukkan tempat terakhir ia melihat anaknya yaitu di sekitar dermaga agar Evie bisa menyelamatkannya Evie kemudian mencari informasi tentang Sandra yang ditawan oleh Jack ia menginterogasi salah satu Rux dan mendapatkan informasi bahwa sebuah penjara private di Depth Fort yang dikelola oleh Billingsworth menyimpan para tawanan Jack akan tetapi anaknya Arthur belum dibawa ke sana ia masih berada di dermaga dan Evie pun menyelamatkannya sebelum ia bernasib lebih sial setelah menyelamatkan anaknya Arthur kita akan mendapatkan side mission sebenarnya di DLC ini side missionnya ada 3 garis besar yang pertama yaitu kerjasama dengan Frederick jadi karena Rux di Whitechapel sudah dikuasai oleh Jack mereka berbuat kejahatan dan tugas Evie lah yang meredam mereka karena teror Jack dimulai dari kejahatan yang Rux lakukan lalu yang kedua bekerjasama dengan Nelly untuk mengamankan para pelacur agar terjauh dari teror karena korban Jack kebanyakan pelacur maka pelacur di Whitechapel semakin terancam bahkan para pelanggan mereka pun semakin semena-mena dan tidak berpri kemanusiaan jadi tugas Evie lah yang mengamankan para pelacur dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi terakhir kerjasama dengan Weversbrook karena selama ini surat kabar sudah dikuasai oleh Jack maka tugas Evie lah yang membersihkan surat kabar dari berita tentang Jack yang menyeramkan tersebut agar namanya tidak semakin mencuat oke kita balik ke cerita utama Evie pergi ke Devford untuk mencari keberadaan Jack namun disana ia tidak bisa menemukan Jack melainkan Billingsworth yang menyiksa para tawanan Jack hingga mati Evie berbicara ke salah satu tawanan dan mendapatkan informasi bahwa mereka dibuat kelaparan dan disiksa kemudian mereka disuruh mengirim surat kepada keluarganya agar keluarganya menuruti tuntutan Jack kemudian Evie pun membunuh Billingsworth membebaskan para tawanan dan menelpon Frederick untuk segera menuju ke Devford akan tetapi Frederick sedang tidak ada ia sedang berada di TKP karena Jack melakukan aksinya lagi akhirnya Evie menyampaikan pesan pada bawahannya bahwa Devford merupakan salah satu tempat Jack melakukan aksinya Evie juga memberi tahu agar membawa pasukan yang banyak untuk berjaga-jaga akan tetapi setelah Evie menelpon polisi dan pergi dari situ ternyata Jack datang lalu membunuh semua polisi tawanan yang menjadi saksi dan juga menghilangkan semua barang bukti yang ada di sisi lain Evie mendatangi Frederick yang sedang berada di TKP Evie begitu murka melihat mayat dari Mary Kelly yang begitu mengerikan tenggorokannya dipotong organ dalamnya diambil dan seluruh tubuhnya dimutilasi dengan sadis disini Frederick menjelaskan bahwa semua bukti yang mereka temukan dari semua pembunuhan yang ada hasil penyelidikannya mengatakan bahwa asasinlah yang telah melakukannya jadi apakah si Jack ini adalah seorang asasin ataukah Jack sebenarnya adalah Jacob yang menyamar kita akan menemukan jawabannya nanti di tempat pembunuhan Mary Evie melihat bahwa Jack meninggalkan pesan untuknya Jack mengatakan bahwa Mary merupakan hadiah untuk Evie sebagai tambahan pada hari ini atau tepatnya 9 November 1888 merupakan ulang tahun Fry bersaudara jadi itulah mengapa Jack menyebut Mary adalah hadiah untuk Evie dan juga Jack mengatakan untuk mengikuti jejak yang ia tinggalkan jika Evie tidak ingin melihat ada korban lagi Evie pun mencari petunjuk di TKP pertama dan kedua korban Jack dari kedua korban itu Evie mengetahui bahwa mereka berdua adalah inisiat Jacob yang Jacob kirim untuk memata-matai Jack akan tetapi Jack mengetahuinya dan mereka pun mati di tangan Jack dan juga dari kedua petunjuk tadi Evie sampai di tempat ibunda Jack dibunuh Evie kemudian terkena fear bomb dan disini Evie mulai berhalusinasi di halusinasi Evie Jack bercerita ketika Jack kecil ibunda Jack dibunuh oleh orang-orang sterik kemudian Jack dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau lebih tepatnya lambat asylum dan setelah itu Jacob mengeluarkannya dari lambat asylum lalu melatihnya menjadi seorang asasin akan tetapi Jack tumbuh dan melihat kekurangan dari crit asasin yang Jacob ajarkan maka dari itu Jack berupaya merubah crit tersebut crit yang menurutnya sangat lemah ia mencoba merubahnya dengan critnya sendiri karena menurutnya asasin itu perlu ditakuti maka dari itu ia menyebarkan teror seperti sekarang ini jadi identitas sebenarnya dari Jack the Ripper adalah murid dari Jacob yang bernama Jack the Ludd yang fotonya Evie temukan ketika mencari petunjuk di tempat tinggal Jacob jadi sampai sini kita sudah tahu siapa Jack dan apa tujuannya setelah mengetahui hal itu Evie tersadar sedang menghajar warga sipil karena dalam halusinasi Evie Jack bermunculan dan Evie berusaha membunuhnya akan tetapi dalam dunia nyata yang Evie hajar adalah warga tak bersalah untungnya Evie segera tersadar dan mengetahui bahwa Jack menginginkan Evie menemuinya di lambat asylum ketika Evie mencari tahu keberadaan Jack di saat yang sama Jack sedang mempersiapkan kedatangan Evie Jack pergi ke lambat asylum dan membunuh suster dan dokter lamanya yang dulu menyiksa Jack dan juga ia membersihkan namanya dari catatan rumah sakit agar tidak ada informasi yang tersisa terakhir untuk menyebut Evie Jack melepaskan harapidana yang ditahan di dalam lambat asylum dan setelah Evie datang lalu menyelinap ke dalam rumah sakit seperti biasa Jack meninggalkan pesan untuk Evie saat itu pun Evie mengetahui bahwa Jack menunggunya di ruang bawah tanah ketika Evie ke ruang bawah tanah Evie melihat tubuh Jacob yang sudah tak berdaya di salah satu ruangan kecil namun ketika Evie akan memasukinya ia mendengar suara Jack dari belakang Evie pun terlebih dahulu melawan Jack Jack sangat kuat sehingga ia tidak bisa dilawan dengan berhadapan langsung Evie pun kabur dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan cara menyerang Jack dari belakang Evie menyerang Jack beberapa kali dari belakang hingga ia sekarat disini Jack pun mati beserta dengan critnya setelah itu Evie pergi menemui Jacob dan ternyata Jacob tidaklah mati Jacob hanya babak belur setelah dihajar Jack jadi sebenarnya disini Jack tidak bisa membunuh sang mentor tak lama kemudian muncul Frederick disusul oleh teriakan salah satu personil polisi yang mengatakan bahwa wartawan sudah berada di rumah sakit lalu Evie meminta Frederick menyembunyikan fakta bahwa Jack dulunya adalah seorang asasin dan Frederick pun menyanggupinya ia menyuruh anak buahnya mengusir wartawan tersebut dan nama asasin pun terselamatkan jadi disini udah jelas ya gue coba ringkas intinya jadi si Jack ini adalah seorang anak yang mengalami trauma karena ibunya dibunuh oleh Templar lalu ia dimasukkan ke Lampet Asylum dengan tujuan rehabilitasi akan tetapi disana ia mendapatkan perlakuan tidak baik dari suster dan juga dokter yang merawatnya alhasil bukannya semakin membaik kondisi mental Jack yang terjadi malah sebaliknya kemudian ia dibawa oleh Jacob karena Jacob melihat kondisi Jack lalu melatihnya menjadi seorang asasin walaupun Jack sebenarnya mengagumi Jacob tapi menurut Jack ada yang kurang dari crit yang dipegang oleh Jacob Jack memiliki crit sendiri yang menurutnya jika sejak dulu asasin mengimplementasikan hal tersebut maka ibunya mungkin tidak akan dibunuh karena semuanya takluk dan tidak ada yang berani macam-macam maka dari itu Jack berupaya mengimplementasikannya dimulai dengan merebut kekuasaan Jacob di Whitechapel ia berhasil membuat warga takut dengan kejahatan geng Rooks yang ditambah surat kabar yang semakin menggiring opini warga sekitar dan juga melakukan pembunuhan pelacur dan memperlihatkannya ke publik walau begitu sebenarnya para pelacur yang Jack bunuh adalah mata-mata asasin yang Jacob kirim jadi Jack tidak asal bunuh mangsanya hanya yang melawan saja yang akan kehilangan nyawa karena pelacur yang sebenarnya Jack memiliki perjanjian dengan Lady O untuk tidak mengusik mereka akan tetapi tetap saja tindakan Jack tidak tepat disini walaupun Jacob gagal menjalankan misi menggagalkan Jack karena kalau gue lihat Jacob tidak bisa membunuh Jack di awal game Jacob punya pendirian untuk menyembuhkan mental Jack dan itulah yang membuatnya lemah namun hal tersebut bisa ditutupi oleh Evie yang akhirnya menghentikan teror Jack di London dan membunuhnya sehingga crit Jack yang sadis itu hilang bersama dirinya oke mungkin segitu saja sungguh DLC yang worth banget buat gue semoga video ini bisa mencerahkan untuk kalian yang main tapi belum paham alur ceritanya dan juga buat yang ingin main tapi belum kesampaian dengan berbagai masalah entah itu speknya kurang, belum ada waktu, atau apapun itu gue doakan masalah-masalah kalian segera terselesaikan dan bisa segera mainin gamenya sukses terus untuk kita semua jangan lupa dibantu like, share, and subscribe gue doi pamit undur-undur selamat menikmati selamat menikmati